Sebelumnya kecelakaan beruntun yang menewaskan banyak orang juga terjadi di kawasan Cibubur, Bekasi. Sebuah truk Pertamina menabrak sejumlah motor dan mobil di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan tragis truk tangki Pertamina dengan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Alternatif Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 18 Juli 2022. Setidaknya 10 orang meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Menurut salah seorang saksi mata, peristiwa terjadi saat sejumlah sepeda motor yang tengah berhenti di Lampu Merah tiba-tiba ditabrak truk tangki. Ada keadaan jalan raya itu padat, layang, masuk posisi Lampu Merah juga, kebetulan truk Pertamina ini meblong. Belong karena rentnya belum, jadi tak gerak ke mobil lapan saja dulu, habis lapan saja langsung. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada keluarga korban. Usai penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Dua tersangka tersebut adalah Supardi yang merupakan sopir dan kasira kernet truk tangki Pertamina. Diduga truk tangki yang dikendarai Supardi mengalami remblong saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi. Selain diduga karena remblong, lampu lalu lintas di jalan menurun yang baru dipasang beberapa bulan lalu, dinilai sejumlah warga menjadi salah satu faktor kecelakaan kerap terjadi. Setelah muncul polemik dan berbagai desakan, lampu lalu lintas yang diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan akhirnya dinonaktifkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.